Yang paling sial orang adik Ibtidaiya, sanawiyah, aliyah, kuliah, sampai S3-nya agama terus, gak ada yang lain Gelarnya profesor dokter Mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan, baca bismillah Bismillah Dengan ini saya, bulan bin bulan Ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu Dengan ini mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan Apa gara-gara baca bismillah Terus hukumnya jadi sunat mu'akat gitu Karena pakai bismillah Kalau kita tahu, ini secara syariat akidah, saya buka dua contohnya Kalau kita tahu berzina itu haram Kita sudah tahu, berzina apa hukumnya? Haram ya, haram itu sunat mu'akat Haram, berzina haram, kita sudah tahu nih, berzina haram Terus kita masuk hotel, bawa pelacur Kita tahu berzina haram Waktu kita mulai melacur itu Berzina itu Kita buka baju pelacur itu Selain dapat dosa zina Imannya batal Dia murtad dari Islam Tawabatnya wajib Tak judidul iman Wajib memperbarui imannya dengan syahadat Asyadu Allah ilaha ilallah Wa asyadu anda muhabisullah Dan amal ibadahnya seumur hidup Nol Terhapus semuanya Dengan kemurtadannya Silahkan Rujuk kitab-kitab Kalau kita tahu mencuri itu haram Terletak handphone orang di atas meja Lihat sana, lihat sini, enggak ada orang Waktu kita mencuri itu, kita tahu mencuri haram Kita baca, bismillahirrahmanirrahim Selain dapat dosa mencuri, kita murtad Faham? Menghina Allah Melakukan yang haram yang diharamkan Allah Dengan memakai namanya Murtad Bagaimana sih? Itu pelajaran sanawiyah kelas 1 Apalagi bersangkutan dengan akidah Itu kan syariat Berzina, mencuri, minum tuak, makan riba Berkenaan dengan akidah Allah mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Terus kita mengucapkan Bismillah Dengan mengucapkan bismillah dengan nama Allah Saya mengatakan selamat Memperingati hari lahirnya anak Tuhan Menurut saya itu murtad Silakan hujah ceramah saya ini Silakan hujah Balas Pakai dalilmu Kalau memang kamu merasa betul Ada yang mengatakan ini ustaz-ustaz radikal ini Kok radikal? Saya menjalankan agama Toleransi kan harus Toleransi kita Lakum dinukum Wali Adin Kamu bikin, kamu punya Aku bikin agamaku Kau jangan campur agamaku Aku gak campur agamamu Bagimu agamamu Bagiku agamaku Itu toleransi udah 1400 tahun lebih Alhamdulillah Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan itu Sama dengan Quran itu Sama Garis miring kepercayaan Dan menjalankan Agama garis miring kepercayaannya Masing-masing Lagi Masing-masing Yang kuat Yang kuat Masing-masing Bukan campur-campur Kok begitu aja kok susah kali kau memahamkannya Tidurlah kalian di rumah kalian masing-masing Bersama istri kamu masing Jangan tidur di rumah orang dengan istri orang Campur-campur Masa memahamkan itu aja gak ngerti Lakum dinukum Wali Adin Mengamalkan agama Masing-masing Giliran kita memeluruskan ini dibilang radikal Masing-masing 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 Terima kasih.